Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul A Teacher. Sebuah film yang mengisahkan kehidupan seorang guru cantik aduhai yang tak sengaja jatuh hati kepada muridnya sendiri. Nah penasaran kan? Langsung aja deh kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kehidupan seorang perempuan independen yang cukup cantik. Dan perempuan ini bernama Diana. Diana merupakan seorang guru yang mengajar di sekolah menengah atas. Kepribadian yang cukup baik banyak menjadikan siswa disana senang kepadanya. Setelah saya mengajar kita diperlihatkan Diana yang sedang minum di bar barang temennya. Namun tak lama kemudian ia pun harus pergi karena dirinya dihubungi oleh seorang pria. Dan pria tersebut ternyata merupakan siswanya sendiri yang bernama Eric. Dan dari sini tanpa perlu penjelasan kita tahu bahwa Diana ini punya hubungan gelap dengan Eric muridnya sendiri. Setelah selesai berhangat bersama Diana sedikit bercerita bagaimana dulu ia pernah dicampakkan dan ditinggalkan oleh seorang pria dengan begitu sakit hatinya. Oleh karena itu dirinya ini senang karena Eric terasa berbeda dari mantannya itu. Namun sayang disini ternyata Eric harus langsung pergi keluar kota untuk beberapa waktu. Pada esok harinya kita diperlihatkan aktivitas mengajar Diana seperti biasa. Tak ada yang spesial pada hari itu. Dan setelah selesai mengajar ia mendapat sedikit kecupuan manis dari Eric. Selain itu disini pun Diana mendapat tawaran dari para guru lainnya untuk menghadiri pesta bersama. Namun itu semua ditolak karena Diana harus bertemu dengan saudaranya. Singkat cerita setelah bertemu mereka pun akhirnya membicarakan masalah keluarga. Namun tak lama bertemu Diana disini langsung berusaha pergi karena dirinya seperti merasa tidak nyaman. Dan dari sini kita tahu bahwa Diana punya trauma dan depresi mengenai keluarganya sendiri. Sepulangnya dari sana Diana langsung diajak untuk datang ke sebuah parti oleh temannya. Dan disini Diana berusaha untuk berkenalan dengan beberapa pria yang mungkin bisa meluluhkan hatinya. Namun sayang itu semua nampaknya terasa sia-sia. Bahkan pada akhirnya Diana ini kembali menghubungi Eric muridnya sendiri. Disini kita dapat tahu bahwa sekarang Diana sudah begitu cinta mati kepada Eric. Lalu singkat cerita setelah momen tersebut kita tiba-tiba diperlihatkan Diana sedang bersama keluarganya. Dan disitu kita tahu bahwa Diana ini seperti tidak nyaman berada di lingkungan keluarganya sendiri. Dirinya berusaha untuk terus menjauh dari ayah dan ibunya. Dan di rumah tersebut pada akhirnya Diana pun kembali berada ke pelukan Eric. Dirinya terus memikirkan tentang Eric selama ia berada di rumah keluarganya. Dari sini kita dapat tahu bahwa Diana ternyata menjadikan Eric sebagai pelampiasan dikala dirinya merasa sedih atau kesepian. Dan singkat cerita hari demi hari akhirnya berlalu. Hubungan terlarang Diana bersama Eric pun kini semakin terasa dekat. Setelah beberapa bulan berlalu kita diperlihatkan Eric yang mengajak Diana untuk berlibur bersama. Disini Eric mengajak Diana pergi ke pinggiran kota untuk hidup bersama selama satu minggu. Di perjalanan mereka banyak berbincang mengenai masa lalu mereka masing-masing. Sehingga cerita setelah sampai hari-hari pun kemudian akhirnya mereka lalui dengan begitu romantis. Di ladang yang begitu luas tersebut mereka terlihat begitu menikmati keindahan alam di sana. Hingga pada suatu momen Diana ini akhirnya dikejutkan dengan kedatangan seseorang ke rumah tersebut. Dan orang yang datang ini adalah tukang kebun di sana. Lalu dengan seketika Diana ini ketakutan bukan main. Dirinya tentu takut kalau hubungan terlarang mereka ini diketahui oleh orang lain. Sikap Diana disini pun seakan langsung berubah drastis. Dirinya kini sadar bahwa hubungannya dengan Eric merupakan sesuatu yang sangat-sangat salah. Diana melakukan ini semua hanya untuk menutupi depresi yang sedang dialami oleh dirinya. Selain itu Diana sadar bahwa hubungan terlarang ini dapat membuat dirinya kehilangan pekerjaannya. Namun Eric disini tetap meyakinkan Diana bahwa tidak ada yang salah dengan hubungan mereka ini. Tetapi sayang itu semua tidaklah berhasil. Kerimbutan antara keduanya akhirnya tak dapat tertahankan. Yang mana ini menyebabkan mereka berdua harus berpisah. Singkat cerita setelah beberapa minggu berlalu kita diperlihatkan. Diana yang menjalani hidup dengan rasa kesepian serta depresi. Dirinya disini bertanya-tanya apa yang telah ia lakukan dengan hidupnya. Saat mengajar pun terlihat masalah yang begitu berat sedang dialami oleh Diana ini. Hingga pada suatu hari kita diperlihatkan sedang berlangsungnya pesta sekolah. Disana terdapat banyak siswa yang tertawa serta berdansa bersama. Dan Diana disini tersengaja melihat Eric yang sedang berdansa dengan seorang perempuan. Hal tersebut kemudian tentu membuat Diana sangat-sangat cemburu. Dan melihat hal tersebut tentu Diana pun sangat sakit hati. Dan obsesi Diana pada malam harinya pun kembali memuncak. Diana disini mulai melihat-lihat foto lama Eric. Dan membayangkan betapa gantengnya Eric ini. Lalu pada esok harinya setelah kelas selesai berlangsung Diana memutuskan untuk memanggil Eric ke ruangannya. Dan disini Diana lalu minta maaf atas segala sikap anehnya akhir-akhir ini. Diana mengatakan bahwa dirinya ini tidak bisa hidup tanpa ada Eric. Sang guru disini memohon dengan amat sangat. Agar hubungan mereka dapat kembali seperti semula. Dan melihat gurunya begitu sakit hati, Eric pun akhirnya menyetujui keinginan gurunya tersebut. Singkat cerita malam hari tiba, kita diperlihatkan Eric yang datang ke apartemen Diana. Di awal kedatangan, mereka ini sama-sama minta maaf bahwa selama ini mereka telah bersikap egois satu sama lain. Tanpa ada ucapan sepatah katapun, Eric disini berusaha untuk kembali mengecup manis Diana. Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah. Dan pada momen ini, Eric akhirnya sadar bahwa hubungan mereka hanya dijadikan sebagai bahan pelampiasan aja. Dari rasa depresi yang dialami oleh Diana. Dan tentu hal ini membuat Eric sangat-sangat kecewa. Eric yang keanehan dengan sikap Diana akhirnya langsung pergi dari sana. Di sini sebenarnya Diana telah minta Eric untuk tidak meninggalkannya. Ia mengaku bahwa sikap anehnya tersebut merupakan sebuah kesalahan. Dan selagi bertangkar, sayang hubungan mereka ini pun akhirnya diketahui oleh teman guru Diana. Namun Diana yang udah tidak peduli pun lalu bergegas untuk mengejar Eric yang sedang pergi. Di dalam mobil, dirinya terus berusaha menelapun Eric untuk memberikan penjelasan. Namun itu semua tidaklah berhasil. Hingga akhirnya terpaksa Diana pun datang ke rumah Eric. Di sini Eric padahal udah meminta Diana untuk pergi. Eric mengatakan bahwa rasa sayangnya kepada Diana telah hilang. Dan dirinya udah gak mau lagi melihat wajah gurunya itu. Tapi tetap aja, obsesi Diana yang begitu tinggi kepada Eric menjadikan dirinya memohon dengan sangat untuk kembali ke pelukannya. Hingga tak sengaja hubungan mereka ini pun diketahui oleh keluarganya Eric. Dan singkat cerita, karena tak kunjung membuahkan hasil, Diana kemudian terpaksa harus pergi dari sana. Kini dirinya merasa sudah benar-benar hancur. Dirinya sudah tidak dapat lagi merasakan kasih sayang, baik dari Eric ataupun keluarganya sendiri. Bahkan kini Diana telah kehilangan pekerjaannya sebagai guru. Setelah hubungan terlarangnya dengan Eric diketahui oleh pihak sekolah. Lalu pada momen akhir, film pun ditutup dengan Diana yang menangis seorang diri di sebuah hotel. Dan inilah A Teacher. Nah itu dia Brai, alur cerita tentang guru yang terobsesi kepada muridnya sendiri. Semoga sedikitnya alur cerita film ini bisa menghibur ya. Nah seperti biasa, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita jumpa di lain waktu. Bye. Sub indo by broth3rmax